Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Pak Bersa TV Rimbung Kulu. Anda kembali menyaksikan program Acara Berndo. Masih bersama saya, Afrika Zuhri, dalam tema yang sama, cerdas memilih. Nah, kalau tadi mungkin berbicara terkait bagaimana pemahaman dan memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula. Nah, kalau kita melihat antusias dari anak muda saat ini seperti apa sih, Pak? Mungkin dari Pak Rospan. Antusias dari generasi Z atau pemilih pemula saat ini, Pak? Kalau melihat dari antusiasnya sebenarnya masih biasa-biasa saja pada saat ini. Tetapi kita sudah mengupayakan, sudah melakukan sosialisasi. Kalau di KPU itu ada namanya Sosdikli di PC-nya. Sosdikli Parma, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partifikasi Masyarakat. Dan ini kan sudah dilakukan untuk masuk ke kelompok-kelompok generasi muda, pemilih pemula ini. Ini sudah dilakukan, sudah dari jauh-jauh hari. Kita sifatnya mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu. Kita mensosialisasikan kira-kira partai politik serta pemilu. Ini kita sosialisasikan kepada generasi muda dan kita juga menghimbau kepada adik-adik kita ini agar nanti bisa menggunakan haknya. Artinya berpartisipasi aktif dalam proses pemilu ini. Artinya kalau kita melihat antusias dan juga partisipasi saat ini, nah untuk bisa meningkatkan kembali partisipasi usulnya generasi Z ini seperti apa Pak? Apakah ada metode-metode yang dilakukan dari KPU sendiri? Dan itu nanti kita, sekarang kita lagi merancang ini beberapa kegiatan yang nanti memang khusus untuk pemilih pemula. Ini dalam rangka kita untuk mengikut sertakan mereka. Dan itu lagi kita rancang juga. Dan ini kontinu, proses sosialisasi terhadap pemilih pemula ini kan dilakukan secara kontinu. Kalau kita bicara soal sosialisasi juga kan pastinya berbeda antara kita sosialisasi dengan yang usia ataupun dengan sosialisasi kepada generasi sekarang, generasi Z. Mungkin kalau kita melihat generasi muda saat ini yang memang sudah aktif pada teknologi gitu ya Pak. Nah bahasa kita berbicara juga pasti berbeda. Nah mungkin sosialisasi yang diberikan pasti berbeda juga ini Pak. Untuk saat ini adakah mungkin metode kedepan sosialisasi yang diberikan kepada anak muda? Jadi begini, kita kan paham ini. Generasi muda ini kan sebenarnya bisa dikatakan, ada juga kalau dulu kan yang mengatakan kaum rebaha. Tapi megang handphone kan. Megang handphone. Artinya ini yang kita mempahankan kan. Yang ngapain juga kita kan harus ketemu face to face kan. Dia kan tidak begitu suka sekarang ya seperti itu. Artinya kita mempahankan lewat teknologi. Kan itu efektif dan efisien sebenarnya kan itu. Benar. Nah di samping itu memang kita melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, ke SMA yang notabene di umur sudah masuk pada umur pemilih. Ini kita lakukan sosialisasi juga. Oke. Jadi itu. Nah kalau dari Pak Apri sendiri untuk menanggapi terkait anak muda yang saat ini memang sudah sangat melek teknologi gitu ya Pak. Katakanlah tadi kalau dikatakan generasi rebahan tetapi memang sangat aktif di media sosial gitu ya Pak. Tentu sosialisasi yang diberikan berbeda ini seperti apa kalau dari Bawaslu sendiri Pak? Baik kalau Bawaslu sebenarnya hampir sama-sama lah ya seperti yang disampaikan oleh KPU. Misalnya kita sama-sama paham bahwa generasi milenial ini sangat melek dengan teknologi. Tentunya ada metode kita dalam proses penyampaian sosialisasi yang agak berbeda lah ya untuk menjangkau kalangan Z inilah. Kalangan milenial ini. Nah misalnya seperti yang dilakukan oleh kegiatan Bawaslu ataupun KPU juga misalnya ada yang sederhana podcast misalnya. Sekarang lagi ini lagi tren podcast Pak Ketua. Jadi KPU Bawaslu itu membuat kegiatan yang sifatnya podcast. Dengan harapan itu bisa menarik teman-teman generasi milenial tadi. Mereka kan kadang itu agak kurang suha kalau misalnya hadir ke ruangan kemudian itu rame-rame. Mereka sekarang ini kan lebih cenderung misalnya duduk di satu tempat kemudian megang handphone dan melihat gadgetnya kemudian itu podcast atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah selain itu juga sama seperti apa sampaikan oleh KPU tadi. KPU dan Bawaslu sama. Kami juga sama-sama misalnya punya IG. Punya IG kemudian itu punya Facebook. Yang mana IG dan Facebook ini kan memang generasi milenial lah yang paling banyak. Makanya informasi-informasi yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu itu ya disampaikan di Instagram misalnya. Melalui media sosial. Melalui media sosial. Nah kami misalnya membuat semacam reel atau video-video singkat terkait masalah informasi-informasi apa yang sudah dilakukan itu ditampilkan di IG. Dan saya meyakini itu juga dilakukan oleh teman-teman KPU. Ya benar kalau kita melihat memang untuk di media sosial sendiri katakanlah untuk generasi muda ini jadi lebih menarik gitu ya Pak. Informasi yang diserap mungkin lebih mudah. Dibanding kita mendengarkan mungkin pembicara 1 jam 2 jam mereka lebih melihat ya informasi hanya 30 detik 1 menit itu tadi. Tapi efektif menurut mereka. Benar lebih efektif menurut mereka. Jadi gini. Perlu saya informasikan juga pada tanggal 9 Agustus ini nanti. Ini akan ada namanya Kerap Pemilu. Kerap Pemilu. Kerap Pemilu ini akan kita sambut dari Provinsi Jambi. Ini di Kabupaten Rejang Lebong nanti. Dan ini akan berada di Provinsi Bengkulu ini sampai dengan kalau saya tidak salah itu sampai dengan tanggal 13 September. 13 September. Berakhirnya nanti dikaur dan akan diserahkan ke pesisir barat. Kabupaten pesisir barat Lampung. Nah selama Kerap Pemilu itu ada di Provinsi Bengkulu yang di setiap Kabupaten. Ini mereka akan tetap melakukan sosialisasi. Menyasar kaum-kaum milenial. Menyasar kaum disabilitas. Ini yang tugas apa? Ini agenda-agenda yang akan dilakukan juga oleh KPU ke depan. Nah dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pendidikan politik. Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang endingnya nanti kan hitung-hitungan angka-angka tingkat partisipasi pemilih nanti kan. Berapa yang golput, berapa yang memilih. Yang menggunakan hak pilihnya kan. Itu nanti parameternya di ujung situ kan. Nah kira-kira ini bagian daripada cara yang dilakukan oleh KPU. Untuk meningkatkan partisipasi. Dan yang sebenarnya bukan sebatas itu mas. Tugas kita sebagai penyelenggara pemilu ini sebenarnya juga yang. Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya mengatakan. Juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Benar. Pendidikan politik ini penting. Kalau sekedar melaksanakan pemilu siapapun bisa jadi KPU. Siapapun bisa jadi bawah seluruh. Siapapun bisa caleg kira-kira kan. Terus lagi memenuhi persyaratan. Tetapi bagaimana masyarakat. Kita ini kan bukan cuma coblos, pulang. Ini dampaknya ke depan bagaimana. Kan gitu. Nah pendidikan politik ini sebenarnya yang lebih penting. Menurut saya itu. Nah kalau kita bicara juga soal pendidikan politik mungkin. Tidak seluruh. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memang belum tersentuh dengan pendidikan politik. Artinya tadi pemahaman mereka kurang. Nah terkadang muncul perspektif seperti ini Pak. Kalaupun saya memilih nanti hasilnya pun akan tetap sama. Ini kan salah satu perspektif yang salah. Kurangnya pendidikan politik. Nah kalau dari Pak Apri sendiri seperti apa pendidikan politik yang baik tentunya untuk bisa diterapkan nih Pak. Ya baik. Yang harus kita sadari bahwa. Satu suara dari masyarakat. Itu kan bisa menentukan negara dan bangsa ini. Jadi salah memilih maka risikonya lima tahun ke depan. Kira-kira seperti itulah. Nah jadi kalau yang disampaikan oleh Mas tadi itu kan sebenarnya itu yang disampaikan oleh kaum-kaum pesimis lah. Jadi itu suara kita ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menentukan bangsa ini seperti apa. Jadi gunakan sebaik mungkin dalam rangka untuk proses pelaksanaan pendidikan politik. Nah yang paling penting juga kalau menurut saya dalam proses pendidikan politik ini adalah itu tadi. Sebenarnya kesadaran bersama Pak. Jadi bukan ini pendidikan politik ini tidak hanya tanggung jawab KPU dan bawah seluruh saja. Bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara. Seluruh ya dan penyelenggara tidak hanya penyelenggara. Seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab terhadap proses pendidikan politik. Karena semakin cerdas masyarakat dalam pendidikan politiknya semakin baik. Maka nanti masyarakat itu akan serta murta itu. Saya meyakini bahwa mereka tidak akan misalnya tergoda misalnya dengan hok, mainin politik, uang, kemudian hal-hal isu sara dan lain halnya. Itu tentu dengan otomatis akan terhindari dengan sendirinya. Nah kenapa hal ini masih terjadi? Ya karena menurut saya itu tadi masih memang pemahaman masyarakat kita ini masih kurang. Masih kurang terhadap hal itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa masyarakat ini hanya pemilu itu ya pas coblosan di hari H itu aja gitu loh. Hanya mengikuti pada hari H atau puncaknya saja. Iya tidak mengikuti proses-proses sebelumnya. Padahal proses-proses sebelumnya itu ketika keterlibatan masyarakat itu tinggi. Maka itu lebih menentukan lagi di 14 Februari tahun depan. Oke baik akan kita jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan kembali setelah break. Baik Pemirsa TV Ribung Kulu. Tentu saja kami akan kembali nanti dalam pembahasan sama berkaitan dengan tema cerdas memilih. Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.